yo halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gameworks Oke jadi di episode kali ini aku ya bang oke jadi Bang Henry hari ini mau bersih-bersih komputer abang nah ini adalah komponen-komponen abang seperti prosesor ini ya tuh kalian bisa lihat hari kalau mungkin ini enggak terlalu fokus atau jelek layarnya nah pokoknya itulah ya Nah ini kotor banget kalian bisa lihat tuh ini udah lama sih sebenarnya prosesor ini ini prosesor aku bersihin ya Bang gimana cara bersihin ininya ya kalian bersihin pakai sikat gigi yang pasti sikat giginya itu gos aja pelan-pelan kalau untuk pengguna AMD kalian harus menjaga ininya pink kuningnya ini pink kuningnya jangan sampai ada yang pengot karena kalau kalian pengot sedikitpun atau ada yang pengot ya pokoknya pengot lah gitu atau patah itu sudah nggak bisa digunain lagi ini prosesor jadi kalian harus pelan-pelan megainya harus pelan-pelan ya ini tinggal gosok-gosok gini aja sebenarnya gitu sih sebenarnya openingnya salah banget ya abang tadi ya openingnya pas udah abang bongkar semua ini sebenarnya belum abang gesek-gesek eh gesek-gesek apa namanya belum abang bersih-bersihin komponen abang karena abang merasa komputer abang sudah nge-like atau sudah masa-masanya mau dimandiin ya kalau bahasa halusnya tuh mandiin ya atau kayak bersih-bersih ini apa lagi proses bersih-bersih kalau kalian bisa lihat sendiri kalau kalian punya komputer ya terus komputer jadul enggak digunain ya mending kalian kirim aja ke abang daripada dibuang ya ya abang bisa gunain bisa diperbaikin atau kalian punya sahabat ini punya laptop atau komputer yang usah langsung dm aja ke abang ntar abang langsung proses ya dm nya kemana ke Instagram abang Instagram abang ya jalan-jalan lain kita sebelum masukin ini kita bersihin dulu pinggir-pinggirnya dekat prosesor ini kali aku zoomin dulu ya aku zoomin biar kalian bisa tau apa itu komponennya tuh nah jadi kalian tuh harus beresin yang ini nih yang ini nah jadi yang ini sorry aku geserin dulu ininya nah ini ya jadi harus ini ini kalian bersihin juga di tempat prosesornya ya jangan sampai ada debu pokoknya kalau ini ya ini kalian kunci dulu kan dia terbuka nih ini yang terbuka ya kalau kayak gini terbuka nih nih terbuka ya Nah jadi tutup harus tutup jadi harus tutup ya bukan dibuka biar debunya tuh enggak masuk di komponennya nanti diprosesornya nanti ya maksudnya abang kita beres-beresin ya ini abang pakai mobo biostar biostar A780L3C ini jadul banget dan ini masih DDR3 terus aku pakainya SSD tuh SSD nya dari biostar juga sama kayak yang motherboardnya ya dari biostar kenapa abang pakai biostar karena rebang masih pakai AMD belum pakai yang hard-hard very hard ya ya very hard pokoknya ya bukan pakai yang gini ya bukan pakai Intel tapi very hard gitu kalau kalian mau lihat perbandingan Intel sama sama prosesornya AMD itu perbedaannya jauh banget nih kalian bisa sahabat ini bisa lihat ya perbedaannya perbedaannya itu jauh banget tuh perbedaannya itu jauh banget nah perbedaannya itu jauh banget sahabat Henry yang ini ini lebih cenderung tipis ketimbang yang ini jadi kalau kalian lihat Intel ini Intel sama AMD tuh cenderung tipis pak nah cenderung tipis ya kalau ini Intel ya ya ini Intel nah ini AMD AMD dia tebel dan ini Intel sedangkan Intel dia tipis terus yang membedakan mereka berdua itu dibelak di bawahnya juga komponen kuningnya ini kuningannya ini ya kalau yang ini ini AMD ya ini AMD dia ada rigi-rigi gitu kayak tumpu bekas kayak apa ya namanya sulam gitu lah pokoknya ya dia tegak-tegak nah kalau ini enggak ada namanya rigi-rigi tapi komponen yang ini ya dia beda Intel sama AMD beda ya terus juga spesifikasinya juga beda sahabat ini kalau Intel dia biasanya sudah ada VGA nya kalau ini eh kalau AMD ya ini AMD tanpa VGA bisa kalian mainin tapi cuman beberapa game yang bisa mainin tergantung prosesor kalian gitu AMD apa misalnya Ryzen apa ini bisa tanpa VGA gosot eh untuk main game-game berat mungkin dia butuh VGA tapi ya VGA yang kecil-kecil nggak jadi masalah kayak GT 630 atau ini dia karena prosesornya ini sudah mengandung VGA juga VGA bawaan nah jadi kalau kalian pilih KMD itu kelas banget ya berkelas banget tapi kalau kalian pilih Intel itu tanpa VGA kalian main itu ngelag jadi VGA ini VGA lagi maksudnya Intel ini dia harus tambah lagi tambah apa namanya tambah komponen lagi yang itu namanya VGA sama kayak Intel sama kayak AMD Intel lagi dah pokoknya Intel sama AMD itu sama-sama nambah VGA tapi kalau kalian misalnya VGA nggak ada belum ada budgetnya untuk beli VGA beli Intel nya aja ya sudah nggak apa-apa cuman main beberapa game aja yang bisa tapi kalau game-game berat kayak GTA 5 GTA ini GTA 4 GTA berapa itu harus pakai VGA tapi kalau GTA San Andreas nggak usah pakai VGA juga nggak apa-apa bisa pakai AMD aja gitu Oke kita lanjut ya eh eh pemasangan ini gimana Bang cara memasang prosesornya banyak baik dan benar ya baik dan benar Hai kalian perhatikan di sini di sini di sini ada kayak kosong ya ada kosong tuh tentilannya kosong ya Nah itu kalian taruh sama kayak si motherboard 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 juga ada kosongnya juga tuh kalau kalian di AMD juga ada kayak gitu yang ini kalau kalian bisa lihat ya ini sama ini nanti aku bikin screenshotnya aja fotonya aja ya untuk yang ini nah pokoknya itu kurang lebih kurang dan lebihnya Oke kita taruh dulu yang harus kita lakukan adalah membuka kita ininya ya ini aku tutorialin aku tutorialin aja lah Oke nah biar kalian bisa memperbaiki komputer kalian yang jadul-jadul ini kalian buka ya ini nih yang ini nih ya yang ini ada yang kawat ini nah di kalian naikin pucuk kalau misalnya kan dia awalnya kayak gini pasti dia terkunci ini terkunci namanya terus kalian tarik segini dorong sedikit ke kiri jangan terlalu banyak ya dorongnya nanti patah tuasnya Oke nah sudah kayak gini sudah tegak kayak gini kalian masukkan V processornya dengan baik ya jadi posisinya kayak gini kalau kita balik tuh nah ini langsung terpasang dan pasang ini juga hati-hati sahabat tempat ini ingat ya AMD dia ada si kecil-kecilnya itu jadi kalau pinnya patah kalian nggak bisa main dan prosesor kalian terluntang nah kalau misalnya kurang pas atau kayak gimana ya kalian pasin aja nah kalau sudah nah udah selesai nah Bang ini modik apain Bang Oke aku udah ada alatnya dimana ini ya Bang apaan ini ini bang ini adalah pendingin pendingin atau pasta ya untuk si prosesornya biar ada overhead overhead apaan Bang overhead itu itu kepanas panas dalam komponen komputer tersebut ya kalau kalian beli komputer pasti ada namanya ini terus juga laptop juga ada pasti ya kalau kipas kalian mati secara otomatis bisa komputer kalian enggak berjalan karena si prosesornya overhead jadi makanya kalau overhead nah ini kudu hati-hati ya kalian harus cek ini kipas prosesornya kalian harus bersihin juga biar nggak ada debu ya ini debu banyak banget aku enggak ada kuas jadi aku pakai alat-alat apa adanya aja kalau kalian kalian punya kuas cat ya kuas cat dan bersihin aja komponen-komponennya gitu besi-besinya juga ya kalian bersihin juga itu karena bermanfaat banget nah oke aku akan membuka ini karena aku enggak ada alat untuk mengolesnya jadi aku mau buka ini dulu ya aku taruh dulu kamera aku disini kayak gimana buka ya buka iya buka ya ini tampilan pastanya ya tuh yang bisa lihat pastanya warna ini sama kayak PS3 PS4 juga ada pakai pasta cuman kayaknya bukan pasta main-mainnya kalau untuk untuk PS apa untuk ini nah oleskan aja sedikit wah jangan terlalu banyak ya sahabat Hendrik Oke kita oke kita langsung oleskan aja ini ya tak oleskan ke bagian sini daerah sini ya Nah kita rapikan sampai tentri jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal sama ada merusak komponennya juga atau prosesornya juga oke jangan terlalu tipis juga karena terlalu tipis pokoknya yang pas-pas aja lah nah kalau udah menurut ini ini kita rapikan dulu ya kita rapikan udah kita rapiin nah udah nih kita rapiin ya tahu udah rapiin tuh jadinya kayak gitu nah sekarang saat selanjutnya kita tutup dulu ininya biar enggak terlalu kering pastanya kipas prosesornya kipas prosesornya kipas prosesor karena aku ada ini aja ya ada sekat gigi doang oke kita gosok-gosok aja terserah ya gosok-gosok kayak gini atau kalian bisa lepasin komponennya kalau aku sih gosok-gosok aja lagi tuh nah gosok-gosok kayak gini ya bodo amat sisanya ya jadi putih ya sahabat Hendrik karena sikat giginya tadi aku pakai untuk prosesor jadi dia jadi warna putih deh oke kita bersihin aku enggak mau sih komputer aku kontrol bersih Bang abang belajar ilmunya dari mana abang ini Bang banyak kok yang bikin tutorial tutorial ini selain abang juga ya abang belajar dari kakak kandung sendiri ada saudara sendiri yang bisa kompi bisa nganuin ini jadi abang tuh belajar dari SMP yang belajar dari SMP Wah Bang hebat banget bang dari SMP ya abang tuh belajar dari SMP sampailah ke sekarang sekarang abang abang udah gaul abang langsung lanjutin proyek abang proyeknya ya ini mengandungin komputer nah ingat ya sahabat Hendrik arus matanya hati-hati nah pasti infat semua komponennya sorry aku enggak bisa menunjukin kalian jadi kita langsung pasang ininya ke bagian sini nih kalau kalian lihatnya oke aku kasih nah ini di bagian ini ada nih di bagian ini ada ya nah ini ini kalian colok ke situ jadi tinggal colok colok deh colok Bang itu untuk apa Bang itu untuk hidupin kipas processornya nah kalau udah sudah deh beres gitu nah oke abang mau kasih kompilasi eh kalau praktik lagi untuk bersihin namanya RAM atau memory kalau kalian nyebutnya memory atau RAM juga sama aja nah ini adalah memory ya memory abang ini yang 2GB aduh ya satunya jatuh nah ini ini juga 2GB jadi ada 22 ya dua kali dua abang kok dua kali dua bang ya dua kali dua itu maksudnya ini 2GB satu ini satu kepingnya 2GB nah ini 2GB juga jadi dua kali dua empat kan empat kan 4GB nah kalau misalnya kalian punya 4GB ini 2GB ya jadi enam jadi eh satu keping dua jadi satu kali dua eh satu kali empat nah kayak gitu nyebutnya jangan sampai salah nyebut memory ya karena sangat sensitif banget memory ini kalau kalian salah sebut karena banyak yang orang tuh kalau kadang bilang eh ini apa ya ini apa ya eh eh ada hal terpenting gak RAM ini iya penting ini ini penting banget sahabat enzik thinking pentingnya kalian harus beres bersih bersihin karena ngapa RAM ini butuh kalau kalian main game nggak ada ini ya sudah rip kalian nggak usah main nggak bisa main juga sama aja saya bohong nah Bang gimana bersihin komponen kuning-kuning ini oke eh bersihin komponen yang di RAM ini ya kuning-kuningnya pakai penghapus jangan pakai ini eh jangan pakai penggaris jangan pakai apapun ya penghapus pemadam kalau kalian punya pemadam atau penghapus pakai ini aja terserah penghapusnya warna putih warna merah warna hijau warna warnanya rainbow apa itu pokoknya pakai ada intinya penghapus bukan yang lainnya Oke nih kalian lihat ya bersihnya itu searah-arah jam jadi kalian set 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 pelan-pelan ya Nah kalian sudah bersih tiup kotorannya yang tadi udah dibersihin terus yang sebelahnya juga sama-sama kayak yang tadi beresih kayak gini nah nah oke nah sudah ya sudah bersih nih kalau udah bersih udah bersih nih kan tinggal taruh ke sini sampai dulu nah tinggal taruh disini di bagian panjang ini ya Dweko ini dua slot ini cara masanya kalian tinggal kayak gini nih pokoknya ini dulu baru yang ini terus agak tekan sedikit nah udah bunyi nah itu sudah berhasil berarti ya kita langsung masukin lagi nah udah itu udah berhasil jadi dua oke kita lanjut ke satunya lagi nah ini memori lagi ya memori 4 buahnya nah sama bersihnya ya Cak tadi nah bersihnya kayak gitu nah kayak gitu jangan masuk sini ya debunya terbahaya nah nanti komponennya kita udah bersih cover lagi nah 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 si goreng nah oke udah ya sambat Hendrik nah kalau udah pasang lagi kayak tadi nah pasangnya jangan sampai balik 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 pasangnya itu yang benar nah pasang bunyi kayak tadi ya tekan yang atas dulu nah udah baru tekan yang bawah nah udah 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 semua lanjut ke VGA nah ini VGA tadi aku udah bersihin udah aku tunggu sekitar ya nah nah VGA ini sama juga sama kayak si memori tadi ini VGA namanya bukan Vram bukan apa ya ini V ya Vram sama aja sih sebenarnya Vram itu dalam ininya ya dalam VGA nya berapa Vram Vram itu sama kayak memori misalnya Vram VGA ini 4GB 6GB 7GB 100GB ya ya siapa yang bikin 100GB oke nah nanti kita lanjutin aja nah ini bersihnya sama kayak yang tadi gosok gosok pelan-pelan ya sahabat Hendrik karena kuningan ini sensitif lepas jadi agak mudah lepas kalau kalian nggak bisa minta yang ahlinya ya ahlinya ahli segala ahli komputer nah kita gosok gosok kalau video ini banyak bacotnya silahkan close kalau nggak berguna ilmunya silahkan close ya kalau kalian udah tahu Aduh Bang udah tahu Bang aku Bang udah close ya jauh nggak usah basa-basi nggak usah komen di bawah ya Bang aku udah nonton ini nih nggak usah komen ya tapi kalau kalian udah misalnya kalian punya pengen mengetahui ilmu ini silahkan nonton sampai habis jangan diskip-skip Aduh aku bosan Bang skip-skip aja Bang karena ngapa karena ilmu ini sangat mahal sahabat Hendrik ngapa Bang bilang mahal karena kalian harus butuh belajar Pak ya apalagi COVID-19 nggak bisa kalian belajar kayak gini ya praktek-praktek kayak gini nggak bisa nah makanya abang kasih praktek kayak gini biar kalian bisa belajar di rumah kalau punya komputer kan punya komputer abang kalian kalian buat aja untuk untuk praktek gitu jangan sampai rusak juga gitu nah abang dulu juga kayak gitu abang er waktu itu abang punya komputer komputernya itu punya kakak saya gitu nah kakak saya itu komputernya itu ngelemot ngelemot disitu aku iseng-iseng iseng-iseng apa bongkar nah sudah bongkar sama kayak gini di dibersihin itunya sudah dibersihin semua kalau sudah ini udah ya nanti aku brolin lagi nah kalau udah ini sudah ya sahabat Hendrik kalian pasang ke sini pasang ke sini ya bukan ke sini sini ya nah cara pasangnya gimana cara pasangnya gampang banget kalau orang udah Ali gampang masih kalau orang yang baru pasti susah yang pertama kalian masukin komponennya ke situ ya pasin hati-hati tapi jangan sampai dipaksa ya kalau misalnya enggak masuk sudah enggak usah dipaksa pastiin lihat di sini ya ya di sini ya sahabat Hendrik tuh oke very nice nyangkut kalau ngerasa nyangkut sudah lepasin sahabat Hendrik jangan dipaksa nah dipaksa itu nggak enak oke nah udah udah deh beres nah komputernya udah udah gabang jadiin satu udah beresik-beresik ya nih ini harddisk aku nggak eh SSD ya bukan harddisk SSD Pak ya SSD tuh kalian bisa baca sendiri ya Oh tuh ya pokoknya kita masukin aja lah nah nah jangan sampai eh SSD harddisk kalian jangan sampai terbalik kalau terbalik kalian nggak bisa main Pak karena ngelak ya ya apalagi loading Windows yang ini anggap didalam ini itu ada CD nya jadi kalau kalian CD kalian rusak ya sudah rip nggak bisa lagi kalau mau bilang apa ABCDEFGHIJKLMNWPQRCU ya nggak bisa oke udah nah tunggu aku oke sahabat Hendrik Oke sahabat Hendrik ya nah ini udah aku pasang komponennya dibelakang ya sama seperti biasa nah ini aku nggak usah dipikirin aku ada stafel jadi aku harus hidup ini dulu enggak 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 ada kayak gitu Oke kita langsung check nah dia berbunyi Pak tuh kalian bisa dengar ya berbunyi itu biasanya kalau berbunyi kayak gitu itu komponennya ya sabat Hendrik ya ini geserin aja ya mati pasku mati sahabat Hendrik sampret namanya nah ini yang leduk bentar sampai nah kalau kalian denger oke udah nih ya ketemu gambar Aci Bang Aci dong ya ini Bang Aci apakah itulah bunyinya berisik banget ya di atasnya ya itu aja sih sebenarnya aku mau ngebahas cuman ini ini aja ya sahabat Hendrik enggak lebih enggak kurang kalau kalian suka aku bikin kayak gini konten ini lagi bersih-bersih tentang komputer ya kalian bisa komen di bawah eh tapi kalau kalian punya komputer jadul terus enggak berguna komputernya daripada kalian buang ya kalau kalian mau upgrade kalian bisa DM ke abang ke Instagram abang langsung aja karena di Instagram abang banyak informasi-informasi yang kalian pengen tahu atau punya komputer yang jadul kalian bisa kirim ke abang saja sih DM aja ke Instagram abangnya Instagram abang kalian bisa cek di deskripsi di setiap video abang upload ya kalau kalian males ya sudah kalau kalian enggak mau ya sudah aku enggak maksa Oke menit aja untuk soal itunya ya kalian bisa cek langsung di Instagram soal biaya okir blablabla itunya ya pokoknya di deskripsi oke eh di deskripsi di IG abang oke kalian DM aja rami-rami gua dari hendrik emas pamit muntur dan sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa juga salam teknologi dadah eh kok teknologi selamat menikmati